GELARAN EVEN KOMPETISI BASKET TRION TRIPAL TV TIKAT PELAJAR HINGGA INSTANSI RESMI dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. GELARAN EVEN ini berlangsung pada 5 hingga 6 November 2022. Kompetisi basket ini sendiri merupakan bagian dari acara puncak peringatan hari ulang tahun PAL TV ke-17 yang memperbutkan piala bergilir Gubernur Sumsel untuk kategori pelajar hingga instansi. Terdapat sebanyak 64 tim kategori pelajar, 20 tim kategori instansi, dan 9 tim kategori umur 20 serta sebanyak 5 peserta modern dance berkompetisi dalam event ini. Gubernur Sumsel Herman Deru sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PAL TV atas digelar secara meriahnya event ini. Deru berharap PAL TV ke depan dapat terus kejar dalam mensosialisasikan olahraga basket hingga ke tingkat desa-desa di wilayah Sumatera Selatan. Saya berterima kasih kepada PAL TV dan PAL TV ke-17 yang telah menyelenggarakan turnamen basket di mana olahraga ini adalah olahraga yang sangat dilumari kaum muda. Tapi juga saya punya saran di ulang tahun yang ke-17 ini jadikan momentum untuk kebangkitan basketbol di Sumatera Selatan ketumaran dan prestasinya. Maka untuk itu saya minta kepada PAL TV untuk terus betul mensosialisasikan olahraga basket ini sampai dengan tingkat desa-desa. Harapkan kita ikan ini terus berkansung dan kita kekandikannya dan ini merupakan suatu event yang sangat dapat menarik minat aktif muda, aktif basket juga tidak. Selain kompetisi basket dalam kegiatan ini juga dimeriahkan dengan modern dance, pameran UMKM, DJ performance hingga servis motor gratis bertempat di halaman sekolah Palembang Harapan. General Manager PAL TV Yunita Ayu berkomitmen, ke depan event basket ini akan terus diinisiasi PAL TV yang bukan hanya menyasar pada kelompok pelajar SMA dan instansi saja, namun kepada semua kelompok termasuk di wilayah desa-desa di Sumsel sesuai arahan gubernur, guna meningkatkan potensi olahraga basket di Sumatera Selatan. Oktah Alfarisi, PAL TV Terima kasih telah menonton!